Intro Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial Soto Shop Bagaimana cara memperbaiki warna Cara mengganti warna Atau bagaimana cara mengganti warna langit Jadi yang asalnya biru jadi kuning Atau mungkin yang jadi merah langitnya Ya itu tergantung senara kalian juga Dan kalau misalnya kalian sudah menguasai teknik ini Kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau Termasuk menyelamatkan dunia Dan langsung saja kita mulai tutorialnya Disini saya sudah punya Photoshop yang sudah terbuka Kita file dan kita open Buat buka file atau kita cari gambar yang mau kita modip Yang ada langitnya mungkin ini Dan kita open saja Nah disini ada fotonya Ini adalah gambar langitnya Dan disini ada background Ini ada lambang gembok Kalian klik aja ya Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan perubahan Kalau masih gembok ya gak akan bisa Ini artinya terkunci atau locket Dan disini layar 0 nya adalah background nya Dan kita mau Langitnya tuh warnanya tuh agak sedikit kuning-kuningan gitu Tapi ya daripada kalian warnain kertasnya Ya kalian lebih baik simpen kertas delete warna kuning di atas kertasnya Jadi kalau misalnya kalian mau diubah lagi Ya kalian tinggal copot kertasnya Atau awasin kertasnya gitu kan Nah itu adalah demonstrasi yang ribet Jadi maksudnya apa sih bang? Nah jadi maksudnya adalah kalian bikin duplikatnya dengan klik CTRLJ di keyboard kalian Nantinya kalian bikin layar baru Jadi ya kalau misalnya kalian bikin perubahan Terus misalnya udah jauh nih Salah ya Kalian cukup tinggal hapus aja yang copiannya Dan kalian yang aslinya Masih tetap aman gitu kan Dan disini kalian pilih yang ini aja Yang awal ini Atau yang paling atas Karena ini adalah copiannya Dan disini kita pilih daerah layar yang mau kita pilih Eh kok layar sih? Langit pak Salah Nah disini kalian mau pakai quick selection tool Ya bisa sih sebenarnya Cuma disini saya pakai magic wand tool Ya biar lebih cepat juga ya kan Dan disini kita klik saja disini Nah kalau misalnya kalian klik disini Nanti yang selection yang udah terpilihnya itu Malah pindah ke atas Caranya gimana bang? Ya kalian cukup klik shift aja di keyboard kalian Jadi biar menambah wilayah yang diselect ya Atau yang dipilih Kita kesini Sini Dan ini udah keselect belum Select sini Select Select Dan pastiin kalian ya biar keteliti Ya kalian zoom aja ya Yang mana yang gak kepilih Seperti yang kayak gininya sih Memang kalau misalnya kayak Photoshop tuh memang ribetnya kayak begininya Dan kalau misalnya kalian ya Intinya kalau misalnya kalian mau lebih bagus lagi Ya kalian harus lebih detail ya Cuma disini saya cuma kasih tutorialnya ya Biar cepet juga sih Nah kita select sini 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 Dan sudah jadi pak Jadi ini udah keselect Ini belum Sini select ya Udah beres ya Udah hampir semua langitnya Dan langkah selanjutnya adalah kita reklik disini Dan kita layer pihak kopi ya Jadi kertas warna kuning tadi Masih enggak berdampak Atau belum ada coretan sama sekali ya Jadi kalau misalnya kalian hide ini dan hide ini Jadi cuma kelihatan ininya doang Jadi kita cuma warnain ininya doang gitu kan Tanpa merusak layer yang lainnya Gitu kan Dan disini kita Pilih yang ini Layar yang satu ini Atau layer layarnya Kok layar sih Kebiasaan layar Langit pak Dan kita image Dan adjustment Dan kita pilih yang Mana sih Yang color balance ya Disini kita mau ganti ke warna kuning Atau misalnya mau lebih biru Mungkin kalau misalnya Birunya itu kayak kurang gitu kan Ya bisa juga sih Kayak misalnya Contohnya kayak gini Kita oke Nah ini kan birunya begini Nah kalau misalnya aslinya itu kayak begini gitu kan Kalau yang aslinya itu kayak Warnanya itu kayak mati gitu kan Birunya biru mati Kalau misalnya kita ini Tuh birunya lebih bagus gitu kan Ya untuk mengurangi Kejelekan dalam foto itu Atau mungkin untuk menambah nilai estetika ya Menambah keindahan Jadi biar lebih bagus gitu warnanya Atau mungkin Kalian mau warnanya agak Kayak sore-sore gitu ya Jadi di tempat ini itu Menggambarkan sore Padahal kalian Ngeshootnya itu siang ya Nah disini kita ke Ya balik lagi pak Kita oke ya Balik lagi dulu Ya balik lagi Dan kita image Dan adjustment Dan kalian ke color balance lagi Dan kalian pilih ke kuning Dan kalian ininya ke Agak itu ya Agak ini ya Agak kuning gitu Kalian oke Dan kalian ke image lagi Dan adjustment Dan color balance Dan kalian kuningin lagi Dan boom Langitnya sudah berwarna kuning Dengan dua kali ya Berarti tadi image nya Adjustment Terus dua kali ya Color balance nya Jadi kalau misalnya kalian udah beres Nanti kalian harus Mulai lagi Tapi nanti ini akan mulai dari tengah Jadi misalnya Yang pertama nih Misalnya si bluenya udah mulai dari sini Nanti kalian gak harus Mulai dari sini lagi Jadi mulainya dari tengah Jadi kalian kalau misalnya mau lebih kuning Ya kalian terus Ulang-ulang aja gitu kan Dan disini lebih kuning Dan ini adalah warna aslinya Warna biru Birunya biru pudar Sebenarnya biru mati ya Ini lebih kuning Tapi ini Saya gak ini ya Birunya Gak keselek juga Karena saya memang males sih Untuk ininya Ya jadi saya ini Cuman ngasih Dasarnya doang ya Basic nya Kalau misalnya kalian mau Lebih detail Mau lebih bagus ya Kalian Ya memang harus sedikit Apa ya Kalau untuk photoshop itu Memang harus sedikit kulat deh Harus rajin gitu kan Dan jadi cukup segitu doang sih Tutorialnya Jangan lupa Untuk like share Dan subscribe Seperti biasa Nama saya Ray dari Tutorial Berkasiat Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax